selamat menikmati pemukiman transmigrasi yaitu di jalur tiga di depan rumahnya beliau Pak Sarno jadi pada saat-saat ini beliau lagi sibuk dan kesibukannya yaitu menjemur gabah atau padi jadi kemarin ada orang baik yang sudah menghubungi saya dan suruh membeli gabah di tempatnya Pak Sarno yaitu saya diamanai sekitaran 3 juta jadi niatnya beliau itu dibagi dengan orang tiga Pak Sarno Mas Sarjen dan Pak Hendrik tapi ternyata Pak Hendrik dan Pak Mas Sarjen gabahnya tinggal sedikit jadi nanti kita akan operkan ke yang lainnya dan mungkin di jalur dua dan di jalur tiga atau yang di lokal jadi sekarang saat-saat ini beliau dibantu oleh sang istri untuk apa ya selamat sore Pak Sarno selamat sore Mas gimana kabarnya Alhamdulillah baik nah ini saya melihat lagi jemur seperti itu belum kering atau seberapa Pak? belum kering Mas jadi beberapa hari ini kalau pagi hujan cuma kemarin itu satu hari Mas satu hari itu panas cuma karena apa ya saya cuaca tidak menentu tadi pagi itu hujan sampai setengah hari jadi baru setengah hari ini saya buka saya jemur lagi walaupun masih banyak yang belum terjemur Mas saya takut kalau saya jemur banyak nanti ada mendung langsung hujan malah basah semua malah basah semua jadi saya jemur satu terpal aja kan sebenarnya ada tiga terpal Mas ini cuma saya takut kalau hujan karena cuaca tidak menentu luar biasa jadi ini yang tumpukan yang kemarin Pak Sarah ini tumpukan yang kemarin ini yang di belakang sana Mas bagian belakang sendiri sekitar 15 atau 16 karung itu yang paling belakang pokoknya yang merantok terakhir itu kalau yang lainnya yang depan yang sebagian sudah saya giling untuk kebutuhan jadi kan apa namanya ada yang pesen gitu oke jadi begini Pak Sarno saya kemarin kan dikasih amanah oleh orang baik untuk membeli gabah ya gitu berupa gabah jadi saya kemarin dikasih sekitar tiga juta untuk dibagi tiga orang jadi saya berarti satu juta satu juta satu juta jadi kalau satu juta mungkin dapat satu kintal begitu ya Pak Sarno tidak besar lagi mas luar biasa oke mungkin nanti kalau ada orang baik lagi ya mau dilipi-lipikan kembali lah ya kalau untuk segitu mungkin saya bisa ya mas ya kalau untuk sebarang-barang satu juta mungkin bisa saya tapi kira-kira ini kira-kira ini bisa sudah siap atau seperti apa belum mas ya itu tadi kendalanya ada hujan ada hujan makanya seandainya tidak ada hujan tadi pagi mungkin sudah siap mas sudah siap untuk satu kintalnya kan saya juga tidak tahu kalau mendadak begini kan saya suka kaget biasanya belinya beras ini beli kaba jadi jadi ini uangnya langsung tak kasihkan penjendenan aja ya jadi barengnya nanti gitu terserah penjendenan nanti kapan kalau bisa secepatnya pak iya mudah-mudahan ini secepatnya saya tapi kalau untuk digiring mungkin kurang satu kali lagi mas ini penjendenan itu untuk satu kali penjendenan lagi kalau untuk digiring oh kalau kalau untuk sejenis apa untuk dibipitkan lagi atau untuk pembipitan ulang ini mungkin sudah cukup mas mas kalau digiling tidak benar-benar kering disini ini apa ya penggilingan itu kurang lancar keluarnya nanti ketika kalau sudah selesai saya minta ketika pas diantar ke mana diantar ke mana gitu kepenggilingan kemudian kita lihat apa pas waktu prosesnya seperti apa waktu menggilingnya yang saya punya oke luar biasa ini boleh kita ke sana kita lihat itu oke banget kalau impari 6-6 ini seperti ini yang 6-6 seperti ini mas kalau impari yang 32 itu agak bulat agak bulat agak lonjong oke yang ini agak lonjong ini padel ini kayaknya sudah kering ya pak ya sudah kering tapi masih pecah enggak tidak tidak pecah mas 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 kalau alhamdulillah beras ini tidak pecah oke cuma apa namanya dia keluarnya susah karena masih agak basah kan tidak bisa langsung keluar kan ada nomor-nomornya 1,2,3,4,5,6 gitu kan oke kalau dia di putaran nomor 6 itu kurang kurang kering mas normalnya itu mungkin di sekitar 2,3 2,3 2,3 itu beras tidak pecah terus apa namanya bisa putih juga oke terus keluarnya juga lancar kurang juga lancar untuk penggilingan itu oke tapi kalau dia di nomor 6 aja masih mesin itu masih berat mengangkat untuk putarannya itu oke jadi itu masih basah masih basah iya walaupun kasihan mesinnya oke kasihan mesinnya walaupun kita bilang kering tapi ternyata itu mesin tidak bisa dibohongin mas kalau orang bisa dibohongin tapi kalau mesinnya tidak bisa bohong oke dia bilang oh ini sudah kering tapi ternyata di dalam dimasukkan ke dalam mesin itu dia agak berat menarik ininya putarannya itu oke ada beban jadi uangnya tak kasihkan jendengan aja ini tidak apa-apa sudah biar biar cepat selesai tandunya ini ini pak saya menitung dulu itu pas mas pas ya tidak kurang sebenarnya kurang sih mas tapi ya dicukup pas jadi itu dari orang baik yang berada di lamongan cuma sekarang berada di kabupaten taragan terima kasih untuk orang baik yang telah membantu saya walaupun saya juga apa namanya perlu tenaga juga jadi tidak usah repot-repot menggulungan jadi sudah ada yang membeli tapi mungkin kalau ada tengkulak masuk itu lebih enak mas dibeli kabah itu basah itu mungkin petani itu lebih efektif nah langsung diambil jadi tidak jemur itu lah kendalanya mudah-mudahan kedepannya mas bisa seandainya ada disini bisa ada apa kayak sejenis apa untuk mengeringkan padi secara partai besar gitu kayak jagung apa namanya saya lupa itu pengeringan pakai mesin itu mas oh di blower gitu kak jadi oh ada itu yang di daerah sini di klubir kalau gak salah itu ada itu mas jadi di blower gak usah menjemur jadi tinggal masukkan mesin nanti disitu diolah beberapa jam 3 atau 4 jam sudah kering tinggal di giling oh tinggal di giling oke luar biasa jadi ini gabah jeningan masih ada berapa ini Pak Saran masih ada sekitar mungkin 25 25 25 25 karung sama yang ini mungkin sekitar 3 karung ini oke biasanya jeningan gak jeningan urik-urrik gitu enggak ini baru barusan saya urik-urrik apa nama saya apa itu ya kalau dua laki dihambur-hambur ya mas ya oke tapi sudah saya balik jadi mudah-mudahan cepat kering masalahnya kalau tidak saya alasin pakai jerami itu air itu tembus ke atas ini ada alasannya makanya disini rata-rata dialasi jerami biar itu tidak tembus ke atas air itu makanya kalau pakai terpal kalau tidak dialasi pakai jerami itu lama keringnya mas lama keringnya dia itu air itu tembus ke terpal ini jadi terpal itu naik ke gabahnya ke gabahnya lebih tepal lebih bagus air yang di tanah itu tidak mengwabah atas tidak mengwabah atas oke jadi jaringan dari pagi tadi lagi aktivitas ngapain pak atau meluarkan gabah seperti ini tadi pagi sudah saya keluarkan mas di sebelah sini makanya ada hujan langsung saya masuk ke sana lagi terpal saya gulung saya kasih disini disana saya tutup lagi jadi sampai setengah hari baru saya buka yang satu ini makanya saya takut disana sudah juga mas di sebelah satu tidak tahu di selimuh atau dimana itu mendung sudah mulai mendung lagi oke tapi kalau dari sana saya tidak begitu khawatir mas kalau yang dari sana yang dari timur kenapa itu kalau dari timur seperti yang disana itu cepat sampai disini karena anginnya mengarah sini kalau disana melawan angin jadi lambat sampai disini oke jadi jadi kan tapi jarang ya dari sana atau sering dari sana makanya yang pagi tadi kan dari sana mas dari arah laut dari arah laut oke mantap ini kalau malam-malam ini atau hari-hari ini di kedatari ini masih masuk akhirnya ke lanjana tidak tidak masuk tidak masuk tidak masuk aman tapi apa namanya ada air hujan tidak kalau tidak dibaringi sama air pasang cepat mas keringnya lah itu cepat kering tapi kalau dibaringi dengan air pasang yang tinggi atau pasang yang apa ya yang biasanya itu 3,8 atau sampai 4 meter itu susah keringnya karena tanggulnya belum apa ya belum semuanya rapi beres dan pas tingginya kalau di sebelah sini mungkin sudah ada penurunan jadi dulu itu tidak lompat sekarang lompat jadi harus ditambah sedikit lagi kalau di sebelah sana sandanya di sini sudah tinggi di sana mungkin aman oke boleh keliling-keliling ke sana pak boleh mas lewat singat lewat singat kita langsung turus turus sana bisa pak bisa oke tapi tidak silau kan mas kayaknya ini silau main ini kayaknya ini tapi saya depannya oke oke gak apa-apa kalau di sana nanti saya depannya kita lewat sini sampai di tempat sapi-sapi sana oh iya di tempat capi-sapi di sana masih produktif atau seperti apa pak sudah saya petik sama itu dipetikin terus jadi yang buah-buah kemarin itu oke jadi tinggal sedikit lagi mas mungkin nanti masa peremajaan oh masa peremajaan oke ini kayaknya kok basa-basa seperti ini habisan hukum hujan tadi ya pak iya hujan tadi pagi mas ternyata keras ya setelah dulu ini kan dulu lumpur iya lumpur makanya untuk mengambil tanah dari sini sangat susah mas kemarin nanti harus ditinggikan lagi jadi sedikit-sedikit mas oke mantap kalau kering kita naikkan lagi oke naikkan lagi lama-lama nanti kan tinggi mas oke jadi kita mau menunggu lumpur yang dari dalam itu keluar ke sini sudah rata kita timbul lagi ke tanggulnya oke masalahnya ini belum tanah semua mas ini mas oke masih apa ya kayak akar-akar pakis oh akar rumput begitu saking tebalnya ini oke kayaknya ini oh akar ranu ya akar pakis itu ya iya akar pakis sama rumput mas jadi ini belum belum pernah tanah oke oke nah jadi tanah itu masih agak dalam mas jadi lumpur semua di sini pak iya oke tapi kira-kira nanti kalau seperti ini paritnya itu pak jadi nanti ada pembuangan lagi dong di sana itu pak iya memang rencananya ada pembuangan satu lagi mas oke satu lagi untuk ke depan biar kalau kita masukkan air biar cepat terpenuhi kalau sudah tanggulnya jadi kan oke kalau kita mau kasih kering juga cepat keringnya gitu mas cocok loh jadi disini kuncinya kuncinya hanya anu sudah pembuangan oke oh sudah jendengan ratakan ini pak iya mas untuk mau jadi anu semayan itu nanti apa semepadi rencananya mau jadi semayan mas jadi mau saya buat semayan jadi semayan padi jadi saya ratakan dulu untuk sebelah sininya nanti jadi rencana ini nanti ditanam ditacuk gitu ditanam tandur tandur oh tandur ya insyaallah saya tanam tandur oke jadi perbedaan hasil sama begit itu nanti kan dihambur sama ditandur itu seperti apa oke tapi sebenarnya saya juga heran mas kemarin kenapa tidak yakin kalau dihambur ini jadi tapi alhamdulillah saya sambil tinggal kerja keluar oke apa namanya tumbuh dengan baik walaupun masih ada yang waktu merah-merah itu apa namanya gak tau kenapa itu waktu mau hamil itu agak merah-merah mas kekuning-kuningan gitu saya yakin tidak jadi tapi ternyata itu ada hama yang masuk kayak pikus jadi kelihatan merah tapi gak seberapa mas oke ini luar biasa loh saudara-saudara jadi di sebelah sini dulu ini gulutan saudara-saudara di sebelah sini tapi sekarang disulap sama beliau menjadi apa menjadi rata lagi rata lagi karena ada tujuannya saudara-saudara oke kalau di sebelah sini nanti diratakan lagi gak ini mungkin saya ratakan mas terus disini saya kasih tanggul ini saya bunda kesini untuk tanggul kesana sampai ke tanggul pembatas jadi disini kelemahannya untuk tanam sayuran itu mas kalau jangka panjang kalau tidak pakai mulsa ataupun tidak pakai jerami yang ditumbuh di katasnya ini ini mas contohnya ini banyak rumput-rumputnya kalau satu bulan dua bulan iya belum ada gitu tapi kalau sudah berbulan-bulan sudah berbulan-bulan itu tumbuh seperti ini kalau sudah tumbuh seperti ini biasanya kalau sudah tanamannya apa lombo apa terong apa semacamnya kalau mau disemprot pakai racun mungkin ada yang mati kalau di arit atau itu memerlukan waktunya agak lama terus rencana jenengan di traktor kapan itu pak? saya kurang tahu mas mungkin habis lebaran yang penting saya persiapkan persenganya dulu kalau bibit ini ini bibit yang yang jenengan bilang pas waktu live itu bukan bukan impari 32 itu bukan? iya yang jenengan pernah live kemarin tuh yang jenengan sebutkan iya yang itu bukan dari mbah roeb itu bukan bukan mas tidak jadi tidak jadi oh dari mana lagi? dari bang ripa itu loh oh dari sana dari sana itu katanya juga impari 32 oh dari sana lagi tapi sembah ada itu tidak ada yang ada itu impari 32 beliau bilang jadi berapa kilo kemarin jenengan? saya tuh 20 kilo mas 20 kilo 1 kilonya berapa? 1 kilonya ada 100 100 berapa itu? ada? tidak sampai tidak sampai 100 tidak sampai 100 kalau itu oke mantap luar biasa jadi itu bibit yang berlebel ya pak tapi yang mau saya tanam ini mungkin yang tidak ada labelnya mas oh tidak ada labelnya masalahnya saya apa ya mengantisipasi kan nanti bulan-bulan 8, 9 itu mungkin hama burung itu kata orang disini yang lama-lama disini ada mas sudah ada jadi untuk mengantisipasi mungkin saya tanam yang biasa dulu yang turunan oh yang turunan dulu yang turunan dulu jadi yang apa yang ada labelnya nanti kalau bulan 10 atau bulan 11 itu kan nanti bulan 1 atau bulan 2 sudah panen jadi kayak yang musim ini ini musim ini bulan 2 dan bulan 3 panen itu maha-maha burung kurang hampir tidak adalah istilahnya jadi ya mungkin itu jadi kita tidak repot-repot untuk menjaga atau bagaimana sebenarnya ada untuk antisipasi burung itu ya dijaga dikasih kayak rapia yang mengkilap ini petani yang berada di lokasi transmigrasi jadi kalau dilihat dari sini kayak petani di Jawa luas banget sampai ke sana oke hantap sekali belum tertata mas sebenarnya harus ada pematang ke sana nah begin sekali pematang itu harus ada jadi apa ya galengan gitu ya galengan untuk perawat lebih enak terus kita nanamnya itu juga lebih ringan karena tidak lewat-lewat apa di lumpur-lumpur kita lewat di pematang itu oke cuma kita kan perlu proses mas tidak serta merta harus bisa bisa dibikin gulutan apa dibikin pematang cuma mungkin belum bisa sampai di belakang nanamnya gitu sedangkan saya kan pengennya itu tanam itu luas dulu nanti pematangnya kalau sudah panen panen gitu jadi sambil ditata sambil tanam gitu mas oke habis nanam tata habis nanam tata sedikit demi sedikit suara suara traktor traktor ya traktor ambles ambles tadi pagi ambles mas traktornya di tempatnya siapa pak pak sari pudin pak sari pudin disitu sudah traktor mungkin mungkin minggu-minggu ini mas mungkin tanam minggu-minggu ini tanam nanti jendengan bantu atau seperti apa disitu bantu bantu nanti jendengan bantu nanti tak lepot disitu oke boleh mas bantuin apa ngeruswi oke oke lah pak sarno terima kasih waktunya jadi semoga pak sarno sehat selalu pak sarno sekeluarga dan kalau yang di sebelah sana sudah dipanen semua pak sudah habis berarti tiga karung mas itu oke jadi yang kasmur yang diperpal itu yang terpal hijau tadi oke oke lah pak sarno jadi kita nanti berkembali jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini mudah-mudahan panjeningan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala aktivitas panjeningan semuanya dan mudah-mudahan selalu dilancarkan segala mencari sandang pangan panjeningan semuanya amin jadi terima kasih sekian sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe like dan komen dan mbak sumberan mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati